Selanjutnya pemirsa, polisi telah melakukan tes urin terhadap Tubagus Jodi, sopir yang mengembudikan mobil Vanessa Angel. Sementara itu kondisi anak Vanessa galas kai dan pengasuhnya semakin membaik. Polisi melakukan tes urin terhadap Tubagus Jodi, sopir yang mengendalikan mobil Vanessa Angel dan Febri Andriansyah. Hasilnya Tubagus Jodi negatif alias tidak ada pengaruh narkoba ataupun alkohol saat berkendara. Polisi juga sudah memeriksa Tubagus Jodi terkait kecelakaan tunggal yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Selain itu, polisi juga terus mendalami video instastory Tubagus Jodi yang telah dihapus, di mana dalam video itu, Jodi tengah bermain ponsel saat sedang melaju kencang di ruas tol. Hasil yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan urin yang hasilnya negatif. Nanti kami bisa share ke teman-teman media untuk hasil daripada pemeriksaan urin yang bersangkutan. Kemudian juga rencananya dari teman-teman penyidik saat lantas Pores Jombang, malam ini akan dilakukan interogasi terhadap sopir setelah mendapat petunjuk dari dokter, yang juga kondisinya juga membaik. Sementara itu, kondisi anak Vanessa Galaskai dan pengasuhnya terus membaik, meski masih mengalami trauma akibat kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Hiliasan, AINews, melaporkan.